Intro Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope you are in good condition Oke, nice to see you again with me Mr. Ruswanto From SMP Waidin, Kota Trebon Sekolah Berawasan Teknologi Bernuansa Relijm Baik anak-anak sekalian Semoga kalian tetap semangat belajarnya Meski masih dalam kondisi yang terbatas Karena kita masih di pandemik Oleh karena itu, Mr. akan selalu menyiapkan kepada kalian Bahwa pandemik belum usai Tetap kalian harus menjaga protokol kesehatan Dan inilah video terkait dengan protokol kesehatan Semoga kalian bisa melaksanakannya Dan kita semua bisa terhindar dari yang namanya COVID-19 Berikut videonya Mumpung lagi di Jakarta Mau reuni apa ketemu sama temenku yang katanya kerja disini? Maaf Bu Ya? Harap mengikuti protokol dulu Oh iya iya Apa lagi? Bu, bu, masanya tolong dirapikan Sudah, sudah benar? Makasih ya Bu, jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X Lah kenapa Tom? Ibu sudah benar cuci tangan Tapi ibu juga harus ingat Jaga jarak aman minimal 1 meter Ya bu, 3M itu sepaket Lakukan semuanya Menurut riset Oh iya iya Eh, ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 Bapaknya itu juga Ini kan bapaknya yang Iya bu Beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 Sekaligus juru bicara pemerintah Ini kesempatan langkah buat saya ini Pasat pam, pasat pam Tolong fotoin saya bertiga ini ya Dan ingat, tetap pakai masker ya Satu lagi, tetap jaga jarak Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa Baik, itu terkait dengan protokol kesehatan Mudah-mudahan kita semuanya Terhindar dari namanya COVID-19 Dan pandemik ini segera berakhir Sehingga kita bisa beraktifitas normal kembali Sebelum kita memulai pembelajaran Ya, Mister Mengajak kepada kalian Untuk berdoa terlebih dahulu Ya, semoga apa yang kita lakukan Apa yang kita pelajari ini Selalu mendapatkan rida Allah SWT Berdoa mulai Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Arditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Warasula Rabbi zini ilman Warazukni fahman Artinya Kami ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah Tambahkanlah Kepadaku Ilmu Dan berikanlah aku Pengertian yang baik Ya Berdoa selesai Demikian doa Ya Kita Semoga Apa yang kita lakukan Selalu mendapatkan rida Allah SWT Baik Untuk anak-anakku sekalian Ya Mesos selalu mendapatkan juga Berkait dengan Absensi Selama Kalian Mengikuti Pembelajaran dari ini Ya Karena Kita SMB Wahidin Menggunakan E-learning Website Maka Kalian silahkan buka E-learning Websitenya Kemudian Login Ya Dan kemudian Jangan lupa untuk Klik Absennya Ya Sebagai tanda kehadiran kalian Ya Klik present Ya Kalau kalian memang Hadir Tepat waktu Ya Ininya Di kali ini Kita akan coba Bahas Terkait dengan What is the narrative text Tujuan dari Pembelajaran kita Kali ini Adalah Ini ya Mengidentifikasi Struktur teks Dan unsur kebahasan Pada teks Naratif Berbentuk cerita Rakyat Ya Sesuai dengan Konteks penggunaannya Nah Kita akan coba Bahas kali ini Ya Yo Let's get started Kita mulai dari Definisi Atau definition Ya What is the text Narrative text Ya Apa itu Text narrative Ya Atau I'm sorry Apa itu Narasi Ya Text narrative Jadi Narrative text Is the type Of text That tell A chronological Story In the past Tense Ya Cerita urut Dalam kalimat Bentuk lampau Jadi Yang namanya Naratif text Ini Ya Itu menceritakan Sebuah Kisah Atau cerita Secara Kronologi Gitu ya Jadi dari Awal Sampai Akhir Gitu ya Ceritanya Itu Nah Yang terjadi Ya Di masa Lalu Ya Kalimatnya Itu dalam Bentuk Lampau Gitu Nah Tentu saja Kalau dalam Bahasa Inggris Kita Menggunakan Tensisnya Itu adalah Simple Past Tent Gitu ya Gitu ya Jadi Itu ya Jadi yang namanya Narrative text Text ini adalah Sebuah Kisah Atau Sebuah Cerita Ya Secara Berurut Secara Urut Ya Dalam Bentuk Kalimat Atau Dalam Gambaran Kisahnya Itu Yang terjadi Di masa Lalu Gitu ya Nah Narrative text Ini Bersifat Fiktif Atau Hayalan Semata Jadi yang Perlu kalian Catat juga Bahwa Yang namanya Tekst Narrative Ini Gitu ya Atau Narrative text Ini Sifatnya Ya Bacanya itu Adalah Fiktif Gitu Atau Hayalan Ya Jadi Tidak Apa ya Tidak Tidak ada Di dalam Kenyataan Gitu ya Jadi Hanya Hanya Berupa Imaginasi Ya Seorang Pengarang Gitu Gitu ya Dimana Dia Mencurahkannya Dalam Sebuah Buku Ya Itu Namanya Narrative Text Gitu ya Nah Kemudian Bagaimana Dengan Tujuan Dari Teks Narrasi Itu ya The Purpose Of Narrative Text Ya Jadi Yang Pertama Disini Dikatakan The Aim Of Narrative Text To Entertain The Raiders Throw The Emulsing Story Jadi Tujuan Dari Teks Narasi Ini Adalah Untuk Menghibur Si Pembaca Melalui Cerita Yang Menarik Gitu ya Nah Jadi Tujuannya Itu Ya Dari Kita Membaca Sebuah Teks Narasi Ya Sebuah Pisah Sebuah Cerita Maka Disana Itu Hanya Untuk Menghibur Gitu ya Menghibur Si Pembaca Melalui Cerita Yang Menarik Ini Jadi Kita Anggap Lagi Liburan Hanya Saja Liburnya Itu Berupa Membaca Buku Sebuah Cerita Gitu ya Nah Jadi Dari Kita Baca Tekst Narasi Ini Atau Cerita Fiktif Ini Gitu Kan Selain Menghibur Kita Gitu Nah Disana Juga Banyak Pesan-pesan Moral Ya Sosial Ya Message Ya Kepada Si Pembaca Bahwa Kita Tidak Boleh Seperti Ini Kemudian Kita Harus Seperti Ini Gitu Nah Disana Ada Gambarannya Gitu Ya Apa Ya Yang Namanya Itu Namanya Itu Amanah Amanah Yang terkandung Di dalam Sebuah Cerita Ya Di sebuah Tekst Narasi Itu Gitu Ya Nah Kemudian Lanjut Ke Types Of Naratif Text Ya Jenis-jenis Tekst Narasi Di sini Di sini Ada Yang Pertama Itu Adalah Fairy Tales Atau Cerita Hayalan Ya Jadi Cerita Tentang Makhluk Hayalan Dan Sihir Gitu Ya Jadi Kita Ini Ya Ketika Membaca Tentang Fairy Tales Ya Itu Pasti Banyak Makhluk Hayalan Yang Sihir Gitu Yang Diceritakan Ya Dalam Sebuah Cerita Atau Dalam Buku Tersebut Kemudian Yang Kedua Jenis Tekst Narasi Yang Kedua Itu Adalah Mysteries Atau Mystery Jadi Cerita Tentang Mystery Atau Pemecahan Masalah Di Dalam Suatu Cerita Ya Seperti Cerita Detektif Nah Kalau Kalian Baca Sebuah Buku Ya Mystery Ya Yang Menurut Sherlock Holmes Nah Itu Disana Ya Terkait Dengan Detektif Nah Kemudian Disana Yang Ketiga Jenis Tekst Narasi Yang ketiga Adalah Horror Stories Atau Cerita Sram Ya Cerita Tentang Hantu Atau Yang Berkaitan Dengan Apa Dengan Sesuatu Yang Menakutkan Kalau Dikita Gitu Ya Kita Kan Biasanya Itu Sudah Banyak Yang Ya Dari Jenis-jenis Nah Ini ya Itu Semuanya Banyak Yang Diambil Ya Yang Kemudian Di Ini kan Ke Apa ya Dibuat Dibuat Layar Lebar Layar Lebar Gitu Ya Artinya Difilmkan Gitu Ya Contoh Seperti Horror Stories Gitu Kan Kita Mungkin Ada Pernah Dengar Di Film Ada Jelangkung Kemudian Kuntilanak Ya Itu Cerita Hantu Yang Horror Gitu Ya Kalau Misterinya Itu Ya Tadi Detektif Ini Detektif Holmes Kemudian Kalau Anime Itu Ada Detektif Conan Gitu Ya Nah Kemudian Jenis Tekst Narasi Yang Keempat Yaitu Science Fiction Ya Cerita Yang Berkaitan Dengan Ilmu Penahuan Dan Teknologi Yang Melebihi Kenyataan Dan Hanya Ada Dalam Cerita Ya Kalau Kita Lihat Di Film Film Ya Itu Film Itu Diambilnya Dari Ini Dari Sebuah Buku Ya Itu Kan Nah Buku itu Kan Disebut Bagian Dari Naratif Tekst Ya Ceritanya Itu Nah Science Fiction Ini Biasanya Yang Melebihi Kenyataan Contoh Perpindahan Manusia Ya Antara Ruang Dan Waktu Kemudian Dia Bisa Kembali Ke Masa Lalu Kemudian Dia Bisa Pergi Ke Masa Depan Itu Adalah Science Fiction Cerita Pengetahuan Dan Pasti Ini Melebihi Kenyataan Kenapa Karena Dalam Penyataan Itu Hal Tersebut Tidak Terjadi Kemudian Tipe Tekst Yang Berikutnya Adalah Romance Atau Romansa Yaitu Cerita Kisah Cinta Yang Romantis Seperti Kalau Di Ini Kisah Di Kita Itu Ada Mungkin Apa Ya Bisa Jadi Ini Jakarta Rum Kemudian Kalau Di Luar Negeri Itu Ada Romeo And Juliet Atau Mungkin Masih Banyak Lain Lagi Yang Bisa Kalian Baca Terkait Dengan Buku Cerita Tentang Romance Kemudian Adventure Story Cerita Petualangan Cerita Tentang Petualangan Ini Berpetualangan Entah Itu Berpetualangan Di Alam Bebas Atau Juga Berpetualangan Dari Masa Kemasa Nah Ini Biasanya Ada Di Science Fiction Yang Tadi Misalnya Sampaikan Ada Yang Misalnya Petualangan Dia Ke Masa Depan Pergi Masa Depan Kemudian Dia Pergi Ke Belakang Ke Masa Lalu Untuk Memperbaiki Nasibnya Mereka Nasibnya Setok Tersebut Nah Kemudian Yang Ke Berapa Ini Tipe Tekst Tekst Narasi Yang Ke Satu Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Yang Kenam Itu Yang Ketujuh Itu Adalah Fabos Fabos Ini Cerita Binatang Dimana Karakternya Karakter Utamanya Atau Toko-tokonya Itu Adalah Hewan-hewan Atau Binatang Ya Kayak Sikancil Gitu kan Kalau Dalam Cerita Kita Sikancil Dan Guaya Ya Banyak Ya Kura-kura Gitu kan Dan Si Petani Gitu ya Kalau Di luar negeri Itu ada Zoo Apa Zoo Pedia Ya Zupedia Gitu Sebuah Buku Ya Ininya Berkait Dengan Binatang Bintang Juga Sama Nah Kemudian Yang Kedapan Itu Ada Folk Lores Atau Cerita Rakyat Nah Cerita Rakyat Ini Ada Mitos Itu Ya Nah Mitos Jadi Cerita Yang Menceritakan Tentang Mitos Belaka Dan Tidak Ada Di Dunia Nyata Jadi Apa Ya Hayalan Lah Juga Sama Jadi Memang Tidak Ada Di Dunia Nyata Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Legend Atau Legenda Nah Ini Menceritakan Asal-muasal Sebuah Tempat Yang Kebenarannya Masih Belum Bisa Dipastikan Dan Cerita Ini Sudah Terkenal Di Kalangan Masyarakat Setempat Gitu Ya Nah Kita Bisa jadi Pernah Membaca Sebuah Kisah Terkait Dengan Apa Terjadinya Danau Toba Gitu Ya Ada Kan Nah Itu Itu Juga Termasuk Bagian Legenda Kemudian Asal-muasal Dari Cerebon Gitu Kan Kemudian Asal-muasal Dari Dan Memang Setiap Daerah Itu Punya Legenda Ya Kadang Itu Punya Legenda Ya Masing-masing Dan Kisahnya Itu Ya Itu Belum Bisa Dipastikan Kebenarannya Gitu Ya Karena Satu Bukti-bukti Konkretnya Authentifnya Itu Gitu Ya Itu Tidak Ada Bisa jadi Tidak Ada Atau Gitu Kan Ceritanya Itu Terlalu Apa Ya Terlalu Terlalu Tinggi Gitu Ya Terlalu Banyak Dibumbui Oleh Hayalan-hayalan Gitu Kan Manusia Gitu Kemudian Yang ketiga Ini yang ketiga Ya Adalah Itu adalah Vogtel Vogtel Itu adalah Sebuah Dongeng Gitu Ya Disebut Juga Dongeng Jadi Cerita Yang penuh Dengan Hayalan Lofiksi Yang tidak Benar Benar Terjadi Di dunia Nyata Gitu Ya Nah Itu Berkait Dengan Type Text Narasi Atau Types Of Narasi Sampai Sini Paham Paham Bahwa Disana Banyak Sekali Gitu Yang Apa Kalau Ini sih Jenis-jenis Tekst Narasi Yang bisa Kita Baca Yang bisa Kita Ya Untuk Dijadikan Sebagai Tiburan Kita Gitu Ya Dalam Membaca Gitu Tidak harus Kita kan Biasanya Bisa jadi Hanya membaca Gitu Pelajaran Gitu Bahasa Inggris Matematik Nah Otak Pun Gitu Kan Perlu Hiburan Makanya Hiburannya Itu adalah Ini Tekst Narasi Ya Atau Sebuah Cerita Nah Disana Lihat Ada Banyak Jenis-jenisnya Silahkan Kalian Pilih Yang Mana Yang Paling Kalian Sukai Berikutnya Adalah Structure Of Naratif Teks Bagian-bagian Dari Naratif Teks Itu Yang Pertama Adalah Orientation Dimana Orientation Ini Adalah Sebagai Pembuka Pada Teks Narasi Yang Isinya Mencakup Book Ya Atau Pengenalan Tokoh Kemudian Where Tempat Terjadinya Peristiwa Dan Kemudian When Apa Peristiwa Itu Terjadi Jadi Biasanya Dalam Sebuah Teks Itu Dalam Sebuah Kisah Atau Cerita Itu Kan Pastikan Dia Akan Menyebutkan Waktu Kejadiannya Kemudian Tokohnya Siapa Saja Dan Kemudian Kapan Gitu Dimana Tempatnya Terjadi Seperti Naratif Teks Yang Minggu Minggu Lalu Mister Bacakan Yaitu Tentang Sang Kuryang Jadi Bu Pengenalan Tokoh Siapa Tokoh Itu Sang Kuryang Kemudian Dayang Sundi Dan Si Tumang Nah Kemudian Where Tempat Terjadi Dimana Di Forest Di Hutan Kemudian Village Di Desa Kemudian When Kapan Periswa itu Terjadi Nah Disana Yang pertama Kali Itu kan Ada Long Time Ago Itu Adalah Terjadinya Periswa tersebut Berarti Zaman Dahulu Jadi Waktu Dulu Oke Berikutnya Bagian Naratif Teks Yang kedua Adalah Komplication Atau Bagian Setelah Orientation Yang menceritakan Awal dari Suatu Masalah Sampai Kepuncak Sebuah Masalah Ya Sehingga Akan Menjadi Rentetan Jalan Cerita Yang disebut Dengan Alur Alur Cerita Dari Awal Sampai Akhir Ini Masalahnya Apa Nanti Kalian Ketika Baca Sebuah Tekst Narasi Itu Seperti Itu Di Sang Kuryang Kan Gitu Komplication Gimana Di Sang Kuryang Masalahnya Itu Ketika Si Dayang Sembi Pengen Hati Kijangan Rusak Kemudian Terus Sampai Dia Si Sang Kuryang Tidak Menemukan Berhari Hari Sehingga Dia Membunuh Si Tumang Terus Sampai Terjadinya Konflik Gitu Ya Nah Biasanya Ada Tiga Jenis Masalahan Konflik Ada Tiga Yang Pertama Adalah Natural Conflik Tokoh Dengan Alam Kemudian Sosial Conflik Tokoh Dengan Orang Lain Atau Tokoh Lain Dan Ketiga Adalah Psikologikal Conflik Permasalahan Dengan Diri Sendiri Atau Konflik Batin Yang Biasa Kita Sebut Ya Natural Konflik Dengan Alam Tokoh Dengan Alam Entah Itu Misalnya Dia Membuat Kerusakan Tokohnya Itu Konfliknya Dia Bertengkar Kemudian Dia Bermuat Masalah Dengan Tokoh Lain Sedangkan Sedangkan Yang Visible Konflik Ini Ya Itu Dia Konflik Batin Sendiri Jadi Harus Bagaimana Dan Sebagainya Seperti Apa Di Tentang Di Sana Akan Digambarkan Oleh Penulis Atau Pengarangnya Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Itu Adalah Resolution Resolution Bagian Yang Menceritakan Penyelesaian Suatu Masalah Ya Di Bagian Ini Di Bagian Ini Pembaca Bisa Tahu Akhir Cerita Dari Cerita Tersebut Apakah Happy Ending Atau Sad Ending Atau Ada Juga Cerita Yang Kisahnya Menggantung Atau Disebut Bahasa Yang Cliffhanger Jadi Si Pembaca Dibawa Untuk Menyimpulkan Sendiri Akhir Dari Ceritanya Nah Jadi Kalian Ketika Sudah Membaca Tentang Sang Kuryang Kemudian Cerita Cerita Rakyat Yang Lain Itu Pastikan Ada Happy Ending Atau Sad Ending Nah Si Sang Kuryang Itu Termasuk Happy Ending Atau Sad Ending Gitu Ya Bisa Jadi Happy Ending Untuk Si Dayang Sumbi Karena Dia Tidak Kejadian Untuk Menikahi Anaknya Sedangkan Sad Ending Si Sang Kuryang Merasa Kecewa Ditipu Gitu Nah Itu Seperti Itu Atau Ada Kisah Yang Gantung Jadi Kisahnya Itu Bikin Penasaran Si Pembaca Endingnya Gimana Ini Akhirnya Gimana Ternyata Endingnya Itu Memang Kalau Dibaca Itu Tidak Ada Tapi Si Pembaca Itu Ya Itu Bisa Menyimpulkan Sendiri Bagaimana Si Tokoh Itu Yang Akhirnya Disyimpulkan Sendiri Oleh Membaca Bagaimana Akhir Dari Alur Cerita Tersebut Nah Kemudian Reorientation Bagian Yang berisik Kalimat Atau Paragraf Menutup Sebuah Cerita Berisikan Kesimpulan Dan Kondisi Akhir Tokoh Dalam Cerita Tersebut Nah Kalau Reorientation Ini Tidak Wajib Ya Jadi Dalam Sebuah Tekst Narasi Atau Sebuah Pisah Atau Dongeng Gitu Kan Ini Tidak Wajib Gitu Kan Kadang Jadi Ketika Sudah Happy ending Sudah Gitu Ya Jadi Reorientation Ini Kadang Di Apa Ya Jadi Dia Disimpulkan Oleh Pembaca Sendiri Gitu Ya Kemudian Si Di Dalam Cerita Tokoh Tersebut Gitu Ya Baik Itu Saja Terkait Dengan Yang Namanya Naratif Tekst Gitu Ya Mudah-mudahan Kita Bisa Memahaminya Ya Dan Kalian Ada Minat Untuk Membaca Sebuah Pisah Ya Dongeng Gitu Kan Sehingga Dengan Membaca Itu Ya Kalian Akan Meningkatkan Intuisi Kalian Ya Pandangan Kalian Sehingga Kalian Bisa Menyimpulkan Kemudian Bisa Berkata Terkait Dengan Ya Di dunia Nyata Juga Ya Lancar Berbahasa Gitu Ya Nah Dari Sana Dari Membaca Sebuah Buku Ya Tidak Hanya Buku Pelajaran Tapi Buku Cerita Pun Kalian Baca Sehingga Kalian Ambil Hikmahnya Dan Kalian Ambil Pelajarannya Bukaya Amanat Yang Diberikannya Ya Baik Itu Saja Mungkin Yang dapat Disa Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mohon maaf Apatah Segala Kekurangan Kita Doa Terlebih Dahulu Sebelum Mengakhiri Pembelajaran Dari Kita Kali Ini Doa Subhanaka Allahum Biham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Dasツ Subhanallah